Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya ya di channel kekam besok di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya sedikit bercerita tentang bagaimana dulunya saya belajar menjadi tukang kayu ya jadi enggak seperti yang kalian bayangkan ya kalau jadi tukang kayu itu harus alatnya serba mahal serba canggih terkecuali kita emang benar-benar sudah ahli ya dan menekuni pekerjaan tersebut maka emang alat-alat yang modern sangat kita butuhkan ya karena bisa menunjang pekerjaan kita tentunya tentunya bisa mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita eh bukan itu ya yang mau saya bahas video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana caranya belajar menjadi tukang kayu cukup menggunakan alat-alat yang kita langsung lihat aja ya alat-alat yang perlu kita butuhkan untuk belajar menjadi tukang kayu oke ini ya alat-alat yang kita perlukan kalau mau belajar tukang kayu disini ada dua gergaji ya satu satu buat motong dan satunya buat belah kayu dan ini alat buat nyeret ya bisa kita sering kita sebut buat masak kita pakai manual ya dan kita juga membutuhkan valu ya dan ini ada tatah ya dua tatah satu satu kecil dan satu kecil dan satu gede kita pakai buat bolong kayu ini dan ini meteran ya nanti sangat kita butuhkan buat ukur dan ini ada lagi siku ya dan ini yang paling penting ya cutter nanti kita pakai buat motong triplek ya disini kita pakai bahannya cuman kayu apa aja ya sembaran dan lapisannya kita pakai triplek Hai jadi ini ya alat-alat yang kita perlukan bisa kita lihat disini tampak nggak saya nggak pakai mesinnya sebetulnya ada sih cuman ini saya mau tunjukin buat teman-teman yang mau belajar aja sini kita tunjukin mesin apa alat manual aja oke buat para pemula yang pengen belajar jadi tukang kayu cukup ini aja ya alat yang kalian perlukan disini kalian bisa cari di alat pertukangan ya kalau enggak di pasar biasanya juga suka ada sebetulnya yang yang membutuhkan alat-alat ini enggak cuma tukang kayu aja ya siapapun harusnya punya ya seperti gergaji palu meteran ini suatu saat pasti kalian juga sangat membutuhkan di buat teman-teman yang bener-bener pengen belajar jadi tukang kayu saya rasa nggak terlalu berat ya untuk membeli alat-alat tersebut Oh kalau pun kita nggak jadi tukang suatu saat pasti kita membutuhkan alat-alat tersebut ya Oke itu tadi ya sedikit info dari saya semoga bermanfaat dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini silahkan subscribe ya dan untuk video selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat furniture ya cukup membutuhkan cukup menggunakan alat-alat tersebut ya alat-alat sederhana tentunya Oke dari saya cukup sekian ya akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh